Mengenai peta dewa, Jitian Singh sangat tertarik. Banyak pikiran terlintas di benaknya, dan hatinya penuh keraguan, ingin sekali mencari tahu. Namun sayangnya, Marsikal Fuyang hanya tahu sedikit tentang hal itu. Bahkan Kaisar Agung tidak tahu apa yang diinginkan oleh peta dewa para dewa atas. Jitian Singh tidak mau bertanya kepada Marsikal Fuyang, tetapi dia tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Setelah mengakui rahasia ini, Marsikal Fuyang merasa tertekan seperti bola. Jitian Singh, saya sudah menjelaskan semua berita dan rahasia yang saya tahu. Anda juga harus menepati janji Anda dan membiarkan saya hidup. Marsikal Fuyang menatap Jitian Singh dan berkata tanpa ekspresi. Namun, sebelum dia selesai, dia diinterupsi oleh Jitian Singh. Rahasia utama yang Anda bicarakan tidak hanya kabur dan ambigu, tetapi juga sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya harus memverifikasi bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya sebelum saya berpikir untuk menyelamatkan nyawa Anda. Marsikal Fuyang mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana cara memverifikasinya. Pencarian jiwa, tentu saja. Saat dia berbicara, Jitian Singh mengulurkan telapak tangan kanannya dan melepaskan cahaya hitam misterius, menutupi Marsikal Fuyang. Tidak, Marsikal Fuyang tiba-tiba menjadi pucat dan meraung, Jitian Singh. Kamu adalah bajingan yang tidak jujur. Kamu tercelah. Saat dia mengutuk, dia mengeluarkan kekuatan seumur hidupnya dan mencoba melarikan diri dalam sekejap. Namun, cederanya terlalu berat, bagaimana dia bisa lolos dari penangkapan Jitian Singh. Saat berikutnya, dia ditutupi dengan cahaya hitam misterius. Kekuatan roh yang kuat dan tak tertandingi menyerbu tubuhnya dan membungkus jiwanya dengan kuat. Roh Marsikal Fuyang terpukul dengan keras, dan tiba-tiba kesadarannya kabur dan dia koma. Kemudian, Jitian Singh secara paksa mengambil ingatan rohnya, yang menyebabkan rohnya terluka dan selalu tidak sadarkan diri. Setelah waktu baik si, Jitian Singh menyempurnakan ingatan Marsikal Fuyang dan menyelesaikan casting. Dia perlahan memulihkan ingatannya cahaya hitam misterius dan menembak Marsikal Fuyang yang koma dengan satu tangan dan membunuhnya. Tidak perlu berbicara tentang kebajikan, kebenaran, moralitas dan penghargaan di hadapan orang-orang Fathian. Terlebih lagi, dia tidak pernah berjanji kepada Marsikal Fuyang bahwa dia akan membiarkannya dia hidup. Yun Yao dan Jike melihat dia membunuh Marsikal Yang, mereka semua membuka mulut untuk menanyakan situasinya. Tiansing, apakah rahasia Marsikal Fuyang benar atau salah? Saudara Tiansing, apakah Anda sudah mendapatkan jawabannya? Jitiansing mengangguk sedikit dan menjawab, Saya telah menyempurnakan ingatan Marsikal Fuyang, dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi kelan bawahan. Dia tidak berbohong. Rahasia utama yang dia katakan adalah benar. Suku Fathian memang anjing elang dan anjing lari para dewa atas. Di bawah instruksi para dewa dunia atas, mereka dengan gila-gilaan menyerbu wilayah bintang utama dalam upaya untuk mendominasi 3.000 dunia. Dalam prosesnya, mereka diam-diam mencari keberadaan sentu. Banyak harta karun yang dicurigai sebagai peta Tuhan dikumpulkan oleh mereka dan diserahkan kepada Kaisar Agung untuk diadili. Yunyao Mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya, dewa alam atas memerintahkan orang-orang Fathian untuk menduduki 3.000 dunia karena sebuah legenda kuno. Apa legenda itu? Ji Tian Xing terdiam beberapa saat dan berkata dengan tenang, mungkin, ini ada hubungannya dengan dunia lima elemen. Bagaimanapun, dunia lima elemen adalah bintang paling istimewa di 3.000 dunia. Ia pernah hidup berdampingan dengan dunia ilahi dan dunia naga, dan itu adalah dunia utama yang abadi. Ji Ke Tiba-tiba menyadari dan dengan cepat mengangguk, ya, analisis saudara Tian Xing benar, itu sangat mungkin. Yun Yao sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, itu sangat mungkin. Bertahun-tahun yang lalu, masyarakat Fathian mengetahui keberadaan batu sumber dan melaporkannya kepada para dewa dunia atas. Para dewa di dunia atas juga tertarik dengan batu sumber, dan memerintahkan orang-orang Fathian untuk menjarah batu sumber tersebut. Jika kita mengatakan bahwa dewa alam atas membiarkan ras Fathian mendominasi 3.000 dunia, itu adalah untuk menemukan dunia lima elemen. Masuk akal apa yang terjadi sebelum? Ji Tian Xing dan Ji Ke mengangguk dan setuju. Setelah hening beberapa saat, Ji Ke kemudian bertanya, Saudara Tian Xing, Anda telah menyempurnakan ingatan Marsikal Fuyang. Tahukah Anda apa yang dicari oleh peta dewa yang dicari oleh para dewa dunia atas? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, posisi Marsikal Fuyang relatif rendah. Dia hanya tahu sedikit tentang hal itu, tetapi dia tidak mengetahui situasi spesifiknya. Orang yang mengetahui masalah. Ini dengan paling jelas seharusnya adalah Kaisar Agung. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan. Para dewa alam atas dapat mengganggu aturan surga, dan membantu klan bawahan menghindari sembilan kali bencana alam, hal. Ini menunjukkan bahwa kekuatan para dewa tersebut setidaknya telah mencapai puncak para dewa. Peta dewa yang dapat membuat mereka berpikir jelas merupakan harta karun di atas tingkat raja. Dan di tanganku, ada peta susunan indah yang melampaui tingkat raja dewa. Apa yang dikatakan Ji Tian Xing adalah peta surga pembunuhan yang tersembunyi dalam kekacauan dan kabut di makam Dewa Pedang. Seribu tahun yang lalu, Dewa Pedang memenangkan susunan pembunuh langit setelah mengalami bahaya kematian di beberapa reruntuhan kuno. Benda ini disebut misteri tertinggi dunia ketuhanan dan mengandung rahasia keabadian. Oleh karena itu, banyak orang kuat raja dewa yang tergila-gila padanya, tidak peduli berapapun harganya. Jatuhnya Dewa Pedang ada hubungannya dengan susunan sutian. Ji Ke telah berpartisipasi dalam perang para dewa, dan mengetahui alasan mengapa Dewa Pedang dikepung oleh banyak dewa. Mendengar apa yang dikatakan Ji Tian Xing, dia terkejut dan segera mengerti arti dari Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengangguk. Ji Ke membelalakan matanya dan berkata dengan Tidak percaya. Kita telah jatuh selama ribuan tahun, dan peta arai sutian telah menghilang. Para bajingan di dunia ilahi itu masih memikirkan tentang susunan pembunuh surga. Jika mereka tidak menemukannya, mereka tidak akan pernah menyerah. Pada titik ini, Chico terdiam. Dia memikirkan hal yang lebih mengerikan, dan berkata dengan ekspresi yang rumit, Jika Dewa Kerajaan Atas meminta orang-orang Fathian untuk mencari peta dewa, itu berarti para dewa di baliknya. Klan Fathian adalah dewa besar pada masa itu, musuh hidup dan mati kita. Yun Yao juga mengubah wajahnya dan berkata dengan suara yang bermartabat, Saya khawatir banyak hal telah berubah di dunia dewa saat ini. Sebagian besar orang yang berkuasa adalah para dewa. Meskipun Tian Xing jatuh selama ribuan tahun, mereka tidak menyerah mencari keberadaan susunan sutian. Dengan cara ini, bahkan jika kita terbang ke alam dewa, kita mungkin tidak aman. Kita pasti akan menghadapi krisis yang lebih besar. Setelah analisis tiga orang, kebenaran perlahan-lahan muncul. Ji Tian Xing menunjukkan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan nada main-main, Haha, takdir memang merupakan simpul yang tak terpisahkan. Bahkan jika saya jatuh selama seribu tahun, bereinkarnasi, saya tetap tidak bisa lepas dari takdir. Bagaimanapun, kita harus berjuang sampai mati bersama para bajingan itu. Lima elemen dunia, pertempuran surga, dan peta surga pembunuhan adalah pengantar untuk membimbingku di jalan balas dendam. Disadari atau tidak, kita tidak bisa lepas dari pengaturan fatalistik. Yun Yao juga menganggup dan berkata, Di dunia fana, kita harus melawan klan Fathian sampai mati. Bahkan jika kita terbang ke alam dewa, kita akan memecahkan misteri dan membalas dendam pada para dewa. Ji Ke memandang ke langit dengan mata membara dan berkata dengan tegas, Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah kalah. 2692 Tidak butuh waktu lama. Ji Tian Xing meninggalkan wilayah laut dan pergi ke kuil dewa. Meskipun begitu, Marsikal Fuyang, 160 kapten, dan 30 ribu pesawat tempur angkasa semuanya hancur. Namun, ada juga ratusan kapten dan puluhan ribu tentara pemotong langit di kuil pemotong langit. Jika Anda tidak menyingkirkan orang-orang ini, King Yang Xing masih berada di bawah kekuasaan klan Fathian. Setengah hari kemudian, Tiga orang Ji Tian Xing terbang ke kedalaman langit dan berhenti di lautan awan luas di langit yang tinggi. Meski begitu, di segala penjuru terdapat awan putih, kabur di bawah sinar matahari kemasan. Namun, Ji Tian Xing menyempurnakan ingatan Marsikal Fuyang. Dia tahu bahwa di lautan awan 10 mil di depan, ada kuil pemotong surga yang indah. Apalagi dia tahu semua rahasia Pantheon. Ini mencakup pola arsitektur candi, susunan pertahanan, kekuatan pertahanan, dan jumlah sumber daya yang tersimpan di dalamnya. Ji Tian Xing berdiri di lautan awan, mengerahkan keterampilan rahasia murid dewa, dan menatap langit di depan. Di lautan awan, ada susunan besar yang hilang dengan radius 200 mil, yang melindungi kuil surga yang terpotong dan membuatnya tersembunyi di tempat yang tak terlihat. Ji Tian Xing dengan cepat melihat susunan besar yang hilang dan menggunakan metode retakan untuk memecahkan susunan dewa. Sua. Saat cahaya ungu menyelaukan melintas, susunan yang hilang itu runtuh dan menghilang. Area seluas 200 li persegi, kuil emas yang mengjulang tinggi dan sakral, tersaji di depan ketiganya. Ji Tian Xing juga membuat beberapa rencana kecil untuk menghancurkan dua formasi dewa pertahanan. Kemudian, dia membawa Yunyao dan Ji Ke, dan berjalan ke kuil Fathian. Di dalam kuil, ada formasi dan penyergapan dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan jaringan langit dan bumi. Ratusan kapten dan puluhan ribu tentara yang menjaga kuil telah lama menerima pengingat dan peringatan. Ketika Ji Tian Xing memasuki area kuil, mereka melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Lusinan susunan besar tingkat dewa sejati sedang beroperasi, melepaskan sejumlah besar kolom cahaya dan bilah cahaya, dan dicurahkan ke arah Ji Tian Xing. Lebih dari lima puluh kapal perang dan ratusan kapten lapis baja emas mengepung Ji Tian Xing dan melancarkan pengepungan yang sengit. Puluhan ribu tentara pemotong langit juga membentuk pengepungan besar-besaran. Mereka membentuk garis pertempuran dan bersama-sama melancarkan serangan yang menghancurkan langit dan bumi, dan menenggelamkan ketiga orang Ji Tian Xing seperti banjir. Pertempuran yang mengguncang dan menakutkan dimulai. Ji Tian Xing dan istrinya menunjukkan kekuatan mereka, dan semuanya muncul dengan seni sihir yang paling kuat dan menakutkan. Cahaya pedang yang tak ada habisnya, cahaya tombak dan cahaya serta bayangan seni dewa melayang di langit, menghancurkan serangan klan surga yang tak terhitung jumlahnya. Suara, bum, bergema di langit. Gelombang kejut kekuatan suci yang dahsyat menyebar seperti riak dan menyebar jauh dan luas. Seiring berjalannya waktu, jumlah prajurit dan prajurit yang membelah langit terus memakan korban jiwa, dan jumlah orang menurun tajam. Dinding reruntuhan hancur, dan reruntuhannya hancur. Pertempuran itu berlangsung selama seperempat jam. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Ratusan kapal perang hancur dan berubah menjadi puing-puing dan besi tua. Hampir seratus kapten baju besi emas terbunuh, semuanya tewas. Puluhan ribu tentara penebang langit juga telah terbunuh, semuanya telah hancur. Awalnya, ada ratusan penjaga dan pelayan di kuil dewa pemotong langit. Dalam perang yang mengguncang bumi ini, mereka juga menderita, berturut-turut dibom dan dibunuh. Setelah perang, dunia menjadi sunyi. Kuil Fathian telah menjadi reruntuhan 200 li, hanya dengan tembok pecah dan puing-puing di tanah, dan masih ada asap yang mengepul. Para prajurit yang menjaga kuil semuanya tewas, dan sisa-sisa serta darah ungu terlihat samar-samar di reruntuhan. Jitian Sing, Yu Nyao dan Jike masih berdiri di langit. Selain memakan banyak kekuatan ilahi, mereka tidak dirugikan secara signifikan. Setelah istirahat sejenak, ketiganya mulai mencari rumah harta karun di antara reruntuhan. Rumah harta karun di kuil telah diperkuat secara khusus oleh Marsikal Fuyang, dan susunan dewa pertahanan yang kuat juga telah diatur. Jadi seluruh candi hancur menjadi reruntuhan, tetapi rumah harta karunnya tetap dipertahankan. Jitian Sing memiliki ingatan tentang Marsikal Fuyang dan dengan mudah menemukan lokasi rumah harta karun. Setengah jam kemudian, ketiga pasangan itu memosongkan harta dan sumber daya di rumah harta karun. Dewa dan sumber daya tersebut dijarah dari seluruh wilayah Bintang King yang oleh orang-orang Fatian. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung dan nilainya sulit diukur. Cincin luar angkasa Jitian Sing, Yu Nyao dan Jike sudah penuh, tetapi hanya sepertiganya yang telah dipindahkan. Dua pertiga sisa harta dan sumber daya dimasukkan ke dalam dunia penguburan pedang oleh Jitian Sing. Bagaimanapun, dunia dalam pedang adalah dunia kecil yang istimewa. Setelah bertahun-tahun berkembang, dunia dalam pedang telah mencapai 100 juta mil dan dapat menampung miliaran makhluk. Ketiga pria itu kembali dengan muatan penuh dan meninggalkan Bintang King Yang. Padahal, di empat benua Bintang King Yang, masih terdapat puluhan kapten dan enam ribu pesawat tempur angkasa. Aku sudah kehilangan seluruh waktuku, tapi aku harus membunuh mereka satu per satu. Dia membunuh Marsikal Fuyang dan kekuatan utama armada, yang sudah sangat membantu. Ini tidak ada hubungannya dengan nasib Bintang King Yang. Sua. Kapal perang melewati perisai lampu hijau, meninggalkan Bintang King Yang, dan kembali ke kehampaan yang gelap. Dalam perjalanan kembali ke dunia lima elemen, Jitian Sing juga membuat rencana. Hanya 20% dari harta dan sumber daya yang kami kumpulkan dari pemotongan kuil Tuhan adalah sumber daya tingkat dewa, yang semuanya dicadangkan untuk kita gunakan sendiri. Sisanya. 80% dari sumber daya dan harta biasa ditempatkan di dunia lima elemen. Di dengan cara ini, sumber daya dunia lima elemen akan lebih berlimpah dan kekuatan dunia akan lebih kuat. Yao Yao dan Kekeke, bagaimana menurut Anda? Ada banyak cara untuk membuat dunia lima elemen memulihkan kekuatannya dan menjadi lebih kuat. Melahap dan memurnikan bintang hanyalah salah satunya. Ini juga merupakan cara untuk menginvestasikan banyak sumber daya dan harta ke dalam dunia lima elemen. Yun Yao dan Kekeke tidak punya pendapat, Ki Ki mengangguk setuju. Kekeke, saudara Tian Sing, kamu adalah penguasa dunia lima elemen sekarang. Kamu terintegrasi dengan dunia lima elemen dan hidup dan mati bersama. Memperkuat dan memperkuat dunia lima elemen berarti meningkatkan kekuatanmu secara terselubung. Bagaimana bisa kami menentangnya? Yun Yao memikirkannya sejenak dan berkata kepada Ji Tian Sing, Tian Sing, bagaimana Anda berencana menempatkan 80% sumber daya budidaya itu? Jika bisa, Anda dapat menaruh lebih banyak harta dan sumber daya di Tian Suan. Lagi pula, orang tua, kerabat, dan teman kita masih berlatih di benua Tian Suan. Ji Tian Sing tersenyum setuju dan mengangguk, saya punya ide ini. Di antara lima benua di dunia lima elemen, hanya Tanah Shen Wu yang memiliki sumber daya paling melimpah dan yang paling kuat. Empat benua lainnya tandus, dengan sumber daya budidaya yang terbatas dan pencapaian yang terbatas. Untuk membuat dunia lima elemen berkembang pesat, kita harus mendukung empat benua dan memberi mereka sumber daya dan keterampilan budidaya yang kaya. Saya berencana untuk memulai dari Tanah Tian Suan. 2693 Sejak Ji Tian Sing meninggalkan Tanah Tian Suan, mereka tidak pernah kembali. Namun, Ji Tian Sing mengendalikan dunia lima elemen, sehingga dia dapat memahami situasi seluruh dunia. Selama pikirannya bergerak, dia mengetahui semua yang terjadi di lima benua. Bahkan jika dia tidak memasuki Tian Suan, dia dapat dengan jelas melihat situasi Tian Suan. Di masa kejayaannya, Zhong Zhu menjadi semakin makmur. Semua kelompok etnis dan seni bela diri berkembang pesat. Semuanya berada dalam arah yang baik. Baik ayahnya maupun orang tua Yunyao berada di posisi tinggi dan berlatih dengan tenang, dan kekuatan mereka meningkat dari hari ke hari. Istana Kekaisaran masih berada di puncak seni bela diri, membina sejumlah besar kaisar berbakat untuk menjaga perdamaian di dunia. Pengadilan Kekaisaran Zhong Zhu menghalangi semua pihak, memimpin seluruh benua Tian Suan, dan melindungi ratusan juta orang. Istana Kekaisaran Klan Iblis melakukan upaya besar untuk memerintah negara dan mendidik ratusan juta orang untuk menjadi marah dan kuat. Semuanya sangat familiar. Awalnya, Yunyao juga berencana untuk kembali ke tanah Tian Suan untuk mengunjungi orang tua dan kerabatnya ketika dia punya waktu luang. Namun Ji Tian Xing mencoba memujuknya untuk melepaskan gagasan tersebut. Setelah kapal perang Tian Xing terbang kembali ke dunia lima elemen, Ji Tian Xing mempresentasikan situasi benua Tian Suan di depan Yunyao dan Ji Ke dengan sihir-sihir. Di layar cahaya besar, terdapat gunung dan sungai yang luas, kota dan suku yang makmur. Ada juga pemandangan Istana Yun Ling dan Istana Kekaisaran Keluarga Iblis yang ditampilkan dengan jelas. Yunyao dan Ji Ke sangat senang melihat orang tua dan kerabat mereka, serta rumah dan teman akrab mereka. Setelah setengah jam, Ji Tian Xing menyelesaikan casting dan melepaskan tirai cahaya putih. Melihat Yunyao dan Ji Ke, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kerabat itu penting, tapi yang harus kita lakukan adalah tidak melewatkan masa lalu dan membuang waktu. Kita memikul misi suci untuk melindungi dunia lima elemen dan menanggung bahaya yang tak terbayangkan dan kesulitan. Apa yang perlu kita lakukan adalah melindungi dunia lima elemen secara diam-diam dan melindungi mereka. Selain itu, menyelesaikan semakin banyak krisis dan kesulitan, dan membunuh musuh yang lebih kuat. Kapan kerabat dan teman saya akan meninggalkan tanah Tian Suan dan menginjakan kaki di tanah Sen Wu, saya akan mengaturnya dengan benar. Yunyao dan Ji kesama-sama menganggup mengerti. Tian Xing, kami telah meninggalkan tanah Tian Suan dan berpisah dari orang tua kami selama lebih dari 60 tahun. Kami pasti akan merindukan dan mengkhawatirkan mereka. Sekarang setelah keinginan saya terpenuhi, saya tahu apa yang harus saya lakukan dan saya tidak akan menunda lagi. Saudaraku dan aku berharap dapat membantumu tumbuh dengan aman. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan kemudian berkata, sebenarnya, aku juga merindukan ayahku seperti kamu. Aku sangat ingin mengunjunginya. Tapi aku tahu ini bukan waktunya. Kapan kita telah menyelesaikan musuh yang kuat, melenyapkan krisis, dan mencapai kedamaian dan ketenangan sejati, kita akan bersatu kembali dengan mereka. Yunyao dan Ji kesama-sama memahami dan menantikan hari itu sesegera mungkin. Setelah itu, mereka memasuki pagoda sembilan hari sepuluh jue dan pergi untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Ji Tian Xing mengambil 80 persen sumber daya budidaya dan menggunakan kekuatan dunia untuk memindahkannya ke benua Tian Suan. Tak lama kemudian, terjadi hujan aura lebat di tanah Tian Suan yang tenang. Aura warna-warni yang tak ada habisnya, berkumpul menjadi hujan lebat, tersebar di seluruh benua. Segala sesuatu dipupuk dan dikembangkan, dan seni bela diri dipelihara oleh aura, dan semuanya meningkatkan kekuatan mereka dan menerobos alam. Pada saat yang sama, ada ratusan juta harta karun dan sumber daya budidaya yang tersebar secara acak di seluruh daratan. Setelah berita itu menyebar, hal itu menarik banyak pejuang untuk segera mencarinya. Para pejuang yang berhasil menemukan harta karun dan sumber daya telah mendapat peluang besar, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Dalam beberapa tahun ke depan, akan ada banyak talenta dan orang kuat dalam seni bela diri di daratan Tian Suan, yang akan memasuki era seni bela diri yang lebih megah. Tentu saja. Istana Kekaisaran Zongsu, Istana Kekaisaran Keluarga Iblis, Istana Kekaisaran Donghai, Istana Yunling, Istana Kekaisaran, dan Tian Chenyu adalah tempat-tempat yang menjadi fokus Jitian Xing. Bahan alam, kekayaan bumi, dan sumber daya budidaya yang tak terhitung banyaknya telah mendarat di area ini. Tidak ada keraguan bahwa orang tua dan teman Jitian Xing, Yu Nyao dan Jike akan mendapatkan kesempatan besar. Setelah ini, Jitian Xing memulihkan kekuatan sihirnya dengan kepuasan. Dia mengendalikan dunia lima elemen dan terus berkeliaran di kehampaan. Selama 16 tahun ke depan, dunia lima elemen telah melakukan perjalanan di wilayah Bintang Qingyang. Dalam perjalanannya, Jitian Xing dan lainnya menyelamatkan lebih dari 50 dunia dan menghancurkan lebih dari 1.400 kapal perang pemotong langit. Mereka membunuh sebanyak 200 ribu tentara. Selama periode ini, berita bahwa Bintang Qingyang diselamatkan, Marsal Zeng Dong dan Marsal Fu yang terbunuh satu demi satu juga menyebar di wilayah Bintang Qingyang. Kejahatan yang tersisa dari armada ekspedisi timur juga dibantai oleh Jitian Xing dan lainnya. Dengan cara ini, armada ekspedisi timur hanya tinggal nama dan hancur berantakan. Puluhan ribu perwira dan tentara yang masih hidup, dibagi menjadi ribuan tim, melarikan diri dari wilayah Bintang Qingyang dengan panik, dan tidak berani tinggal dan membuat masalah lagi. 16 tahun kemudian, ketika dunia lima elemen meninggalkan wilayah Bintang Qingyang, seluruh bidang Bintang diselamatkan, dan lebih dari 200 dunia bebas kembali. Meskipun masih ada beberapa klanfabatian yang tersisa di wilayah Bintang, mereka tidak dapat menimbulkan gelombang apapun dan ditakdirkan untuk dibunuh oleh orang-orang kuat dari semua kelompok etnis. Tahun ke-17 tiba. Dunia lima elemen memasuki wilayah Bintang Naga Hitam dan memulai perjalanan baru. Wilayah Bintang Naga Hitam relatif dekat dengan bidang Bintang Fajra, dan hanya terdapat satu bidang Bintang Fangang di tengahnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, wilayah Bintang Naga Hitam diduduki oleh armada ekspedisi utara suku Fartian. Ketika Jitian Sing dan yang lainnya masuk ke wilayah Bintang Naga Hitam untuk menyelamatkan dunia, mereka menemukan beberapa masalah yang sangat serius. Klan Fathian telah beroperasi di wilayah Bintang Naga Hitam selama lebih dari 100 tahun, dan telah mengakar kuat serta memiliki kekuatan yang kuat. Hampir di setiap dunia, ada seorang jenderal, 30 kapten, dan lebih dari 3.000 tentara. Selain itu, mereka memperbudak seluruh dunia, memiliki ratusan juta budak, dan mengendalikan jutaan prajurit sebagai boneka. Boneka-boneka yang dimanipulasi oleh klan Fathian semuanya adalah pejuang kuat dari semua kelompok etnis. Di antara mereka, ada sejumlah kecil dewa bela diri asing, beberapa ahli bela diri, dan sejumlah besar ahli melintasi perbatasan. Boneka aborigin inilah yang dengan setia melayani masyarakat Fathian dan membantu mereka mengendalikan seluruh dunia dengan kuat. Jitian Sing membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk menyelamatkan dunia. Sebab, orang-orang kuat di seluruh dunia telah menjadi boneka, dan tidak akan pernah melawan kekuasaan klan Fathian. Dia tidak hanya ingin membunuh klan Fathian, tetapi juga berurusan dengan boneka dalam jumlah besar. Untungnya, manusia dan hewan di sekitarnya adalah yang terkuat di alam Tuhan yang sebenarnya. Di bawah kekuatan-kekuatan absolut, klan dan boneka Fathian di seluruh dunia hanya dihancurkan. Lima tahun berlalu dalam sekejap. Mereka telah menyelamatkan lebih dari 20 dunia, membunuh 80 ribu tentara dan hampir 20 juta boneka. Sekarang, dunia lima elemen berhenti di kehampaan. Jitian Sing mengendalikan kapal perang dan membawa Yunyao, Jike, dan Bailong ke dunia yang jaraknya puluhan juta mil. Namun, di kehampaan di depan, cahaya putih yang menyelaukan tiba-tiba menyala, seperti banjir besar, kapal perang mengalir ke langit. 2694. Kapal perang itu berlari kencang di kehampaan, secepat striamer. Saat ini, ketika cahaya putih yang luar biasa menyambar, Jitian Sing dan yang lainnya telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Keempat orang tersebut mengetahui bahwa ada berbagai bahaya dan krisis yang tersembunyi di dalam kehampaan yang dingin dan mati. Yang paling umum adalah badai hampa, ruang terlipat, kebakaran di luar bumi, dan kawanan meteorit. Biasanya, badai kehampaan berwarna hitam. Cahaya putih menyelaukan di depan kita bukanlah badai kosong, bukan juga api di luar langit, juga bukan sekelompok meteorit. Tentu saja, ini bukan ruang lipat. Lagi pula, ruang terlipat tidak bergerak, ia hanya bersembunyi di kehampaan. Kami telah diserang. Jitian Sing, Yu Nyao, Jike, dan Bai Long melontarkan ide ini pada saat yang bersamaan. Meski begitu, cahaya putih masih berjarak 100 ribu mil dari kapal perang. Untuk berhati-hati, Jitian Sing masih mengendalikan kapal perang Skywalker dan terbang ke sisi kiri untuk menghindari serangan cahaya putih ilahi. Namun, cahaya putih juga berubah arah dan menyapu Skywalker. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin di matanya, ini untuk kita, seperti yang diharapkan. Pada saat yang sama, cahaya putih sudah dekat, dan dia menyadari bahwa cahaya putih adalah kekuatan ruang. Cahaya putih angkasa yang murni dan kuat, seperti sungai sepanjang 10 ribu mil, akan menelan kapal perang. Setelah Skywalker tersapu oleh cahaya putih, ia akan dicekik dan dipotong oleh kekuatan luar angkasa. Meskipun kualitas kapal perang Skywalker telah mencapai tingkat dewa surgawi, kecil kemungkinannya untuk hancur berkeping-keping. Namun, pasukan luar angkasa misterius kemungkinan akan mengirim kapal perang ke daerah yang tidak diketahui. Kekuatan luar angkasa. Hanya yang kuat dari surga dan Tuhan yang dapat menguasai hukum luar angkasa. Siapa orang lain itu? Seberapa kuatnya? Atau apakah pihak lain menggunakan artefak yang kuat? Ketika Jitian Sing ragu, dia tidak melakukannya ragu untuk menggunakan hukum ruang angkasa, melepaskan ratusan bilah raksasa cahaya putih. Sua-sua. Ratusan bilah cahaya putih, yang panjangnya 10 mil, langsung menembus kehampaan dan membelah sungai putih yang jaraknya puluhan ribu mil. Hanya mendengar, bum-bum, dari suara tumpul, sungai putih tiba-tiba terpotong-potong, mengeluarkan ratusan juta keping cahaya putih. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, dengan pecahan cahaya putih tak berujung, mekar di kehampaan dan menyebar hingga puluhan ribu mil. Terangnya siang hari bagaikan kilauan langit. Cahaya putih terpecah menjadi kekuatan luar angkasa yang kuat, di dalam kehampaan menghasilkan ratusan juta pusaran luar angkasa, yang sangat indah. Skywalker aman untuk saat ini. Namun Jitiansing tidak mengendurkan kewaspadaan mereka, melepaskan kesadaran ilahi mereka dan mencari kekosongan di sekitar mereka. Tidak lama kemudian, ada bayangan besar di depan, mengemudi dengan tenang. Setelah beberapa menit, bayangan panjang dan sempit itu mendekat dan berhenti 100 mil jauhnya. Jitiansing memusatkan pandangannya dan menemukan bahwa bayangan hitam itu adalah kapal perang hitam dengan panjang 3000 sang. Kapal perang yang panjang dan sempit, seperti naga hitam, ganas dan mendominasi. Ada kepala naga besar di haluan, dengan mulut terbuka lebar, mengeluarkan cahaya ungu. Kedua sisi kapal perang memancarkan cahaya ungu, membentuk dua sayap cahaya besar, membuat kapal perang itu terbang secepat kilat. Itu benar-benar klan Fantian. Jitiansing memancarkan cahaya dingin di matanya dan mencibir di mulutnya. Setelah mengamati sejenak, Yunyao berkata dengan suara yang dalam, kualitas dan spesifikasi kapal perang itu tidak kalah dengan kapal perang Kaisar Agung. Namun, kapal perang Kaisar Agung telah dihancurkan. Jike. Kemudian berkata, artinya, penguasa kapal perang ini setara dengan Kaisar. Bahkan, itu mungkin kapal perang Kaisar Agung. Naga putih dengan ekspresi bercanda dan mencibir, jika Kaisar Agung benar-benar mencegat kita, itu akan lebih baik. Namun, dia telah menderita kerugian di bawah komando tuannya, bagaimana dia bisa datang ke sini? Serahkan kepalanya. Yunyao mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, jika bukan Kaisar Agung, lalu siapa lagi? Kaisar dan permaisuri Yun Suyan, atau Kaisar Tian Su. Jitiansing memandangi kapal perang yang memotong langit seratus bermil-mil jauhnya dan berkata sambil tersenyum ringan, Tuhan telah menampakkan diri, dan kamu akan mengetahuinya. Saat suaranya turun, kapal perang seperti naga hitam membuka pintu kabin yang besar dan berat. Klik, klik, klik. Saat pintu terbuka, sesosok tubuh sehitam tinta, setinggi 10 kaki, keluar dari kapal perang. Sosok luar biasa ini mirip dengan manusia dalam penampilan. Ia memiliki anggota badan dan tubuh yang kuat, bahu lebar dan tebal, dengan kepala besar. Apalagi di tubuhnya yang gelap, terdapat 99 garis biru tua yang bersilangan seperti meridian. Di belakangnya, ada sembilan pedang ajaib dengan warna berbeda, mekar dengan cahaya warna-warni. Dengan kemunculan raksasa ini, momentum otoritas yang tak terlihat menyebar ke dalam kehampaan. Ji Tian Xing memandang orang ini sejenak, dan dia memiliki kesimpulan di dalam hatinya. Dia baru saja melepaskan cahaya putih angkasa. Dia seharusnya adalah putra Kaisar Agung, Kaisar Tian Su. Tentu saja, itu dia, pria bernama Star Wars Tuhan. Yun Yao mengangkat alisnya. Aneh, bukankah dia putra Kaisar Agung? Bagaimana dia bisa terlihat seperti raksasa, sama sekali tidak seperti klan Fartian? Naga putih itu menunjukkan senyuman jahat dan berkata dengan nada main-main, dia pasti begitu. Lahir dari Yun Su Yan? Tapi apakah dia lahir dari Kaisar Agung? Itu belum tentu. Ji Ke menunjukkan ekspresi kosong di wajahnya dan bertanya, Xiaobai, apa maksudmu? He he, he he, he he. Wajah naga putih penuh dengan kesenangan jahat, tapi dia tidak menjelaskan. Ji Tian Xing meliriknya dan Ji Ke, lalu berkata dengan tenang, kekeke, jangan perhatikan Xiaobai. Mulut anak ini sangat beracun. Oh, jika harusnya, tidak mau menyerah untuk bertanya, Saudara Tian Xing, mengapa poros hari itu tidak seperti memotong klan langit? Eh, Ji Tian Xing berpikir sejenak, dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, Yun Su Yan adalah keluarga Suiling. Dia bergabung dengan Kaisar Agung Penebang Langit, dan anak yang lahir mungkin bukan keluarga Penebang Langit. Darah. Tian Su akan berubah, dan dia dihargai oleh para dewa, dan tercerahkan serta dibimbing. Mungkin, jika dia mempraktikkan kekuatan sihir khusus, penampilannya akan berubah. Pada saat ini, Tian Su pergi ke haluan kapal dan berdiri di atas kepala kapal naga hitam besar. Di dalam pintu kabin, dua pria jangkung, mengenakan jubah ungu dan hijau, berdiri di belakang Tian Su. Tian Su memandang kapal perang Tian Xing dengan dingin dan berkata sambil menyeringai, Ji Tian Xing, meskipun Anda dan saya belum pernah bertemu, saya sudah mendengar namamu. Mengetahui bahwa Anda akan pergi ke Fajra, saya datang ke sini untuk menunggu. Apa? Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk muncul dan bertemu dengan saya. 2695 Ji Tian Xing mengendalikan dunia lima elemen, menjelajahi kehampaan, dan menyelamatkan dunia. Sekarang lebih dari 30 tahun telah berlalu. Selama periode ini, ia berturut-turut melenyapkan armada ekspedisi selatan dan armada ekspedisi timur, serta menyelamatkan wilayah bintang Siksiao dan Qingyang. Perbuatan dan beritanya telah lama disampaikan kembali ke suku Fathian. Oleh karena itu, masuk akal jika Tian Su mencegatnya di wilayah bintang Naga Hitam. Dia tidak terkejut sama sekali. Kedua lelaki tua yang membelah langit di belakang Tian Su itulah yang menarik perhatiannya. Yang satu mengenakan jubah ungu, dan yang lainnya mengenakan jubah hijau. Mereka semua sudah tua dan berambut putih. Keduanya memiliki tingkat kekuatan yang sama, mencapai tujuh tingkat keadaan Tuhan yang sejati. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir, tujuh alam dewa. Kekuatannya lebih kuat dari divisi Kaisar dan beberapa Marsal. Tampaknya kedua orang tua itu seharusnya menjadi pelindung Dharma kiri dan kanan. Pada saat ini, Tian Su tidak sabar dan mencibir dengan nada menghina. Ji Tian Xing, apakah kamu akan bersembunyi di kapal perang sepanjang waktu? Dikatakan bahwa kamu sombong dan sombong. Saya tidak menyangka kamu begitu penakut dan pengecut ketika bertemu dengan dewa perang. Karena kamu tidak-tidak berani muncul, Ben Zan Shen akan menghancurkan cangkang kurakuramu dan menarikmu keluar. Ketika suara itu jatuh, Tian Su melambaikan tangannya yang besar dan memberi perintah untuk menyerang kapal. Perang di bawah kakinya segera membuka senjata utama haluan dan meluncurkannya serangan fatal. Boom! Dengan ledakan besar, mulut besar naga hitam, mengeluarkan kolom cahaya ungu panjang. Pilar cahaya itu seperti seekor naga, membawa kekuatan mengerikan yang menembus segalanya, dan bergemuruh di kapal perang. Sudut mulut Tian Su menimbulkan cibiran olok-olok, menunggu untuk menikmati pemandangan kapal perang Tian Xing yang diledakkan berkeping-keping. Bagaimanapun, kapal perang naga hitam miliknya telah mencapai level kiamat. Cukup bangga dengan kehampaan yang melanda tiga ribu dunia. Namun, saat berikutnya dia mengerutkan kening dan cibiran di wajahnya semakin kuat. Saya melihat, kapal perang Skywalker juga mengeluarkan cahaya kemasan cemerlang, menghadap ke arah kolom cahaya ungu. Dua kolom. Cahaya dengan kekuatan dan kengerian yang sama bertabrakan dengan keras di kehampaan dan menimbulkan suara yang sangat besar. Pada saat yang sama, kolom cahaya tersebut pecah menjadi ribuan keping ungu dan emas, berhamburan kemana-mana. Ribuan mil kehampaan, segera diterangi oleh pecahan cahaya ilahi. Gelombang kejut yang dahsyat dan mengamuk meniupkan badai yang mengejutkan di kehampaan. Butuh waktu lama hingga badai meredah. Kedua kapal perang itu tidak bergerak dalam kehampaan, saling berhadapan dalam jarak seratus mil. Di kapal perang naga hitam, Tian Su masih berdiri jauh di atas kepala naga, wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya berbinar dingin. Dia telah menghilangkan rasa jijiknya dan menatap kapal perang dengan mata tajam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya telah memalingkan muka. Kapal perang ini juga merupakan kapal kelas dewa. Saya pernah mendengar bahwa dunia lima elemen Jitian Singh memiliki batu yang tak terbatas. Ini sangat ajaib dan bermanfaat bagi para dewa. Sang guru sangat tertarik padanya dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Sekarang tampaknya Jitian Singh, kapal perang tersebut, sebagian besar bergabung dengan sejumlah besar batu dewa yang tak terbatas untuk mencapai tingkat dewa surga dan memiliki kekuatan seperti itu. Saat suaranya turun, lelaki tua berjubah umu itu pria itu berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, yang mulia. Saya telah mengaturnya dengan benar. Dua belas dewa akan mengendalikan kapal perang naga hitam dan dengan kuat mengunci kapal perang Jitian Singh. Setelah perang ini, kita akan dapat menangkapnya. Kapal perangnya dan membawanya kembali ke Farski untuk mempelajarinya. Tiansu mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Pada saat yang sama, pintu kabin kapal perang Tiansing terbuka, dan ketiga Feng Shen Junlang serta sosok cantik melangkah keluar. Dia sangat tampan dengan jubahnya. Dua wanita yang mengikutinya, satu berbaju putih dan satu lagi berbaju merah, cantik dan anggun. Ketiga pria itu pergi ke haluan dan berdiri. Jitian Singh memandang Tiansu dari jauh, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tiansu, dengan kamu dan pelindung Dharma di sekitar, kamu berani mencegat di wilayah bintang naga hitam, itu terlalu percaya diri. Jika ayahmu tidak muncul, terserah kepada kalian bertiga untuk menyerah dengan tegas dan mengakui kekalahan. Jika tidak, akan sangat terlambat bagi kalian untuk mati dan segera memohon belas kasihan. Gelombang suara mengalir melalui kehampaan dan diteruskan ke kapal perang naga hitam. Nada suara Jitian Singh tenang, tanpa keberanian, tetapi mengandung rasa percaya diri yang tegas dan kuat. Pelindung Dharma kiri dan kanan segera mengerutkan kening dan wajah mereka marah. Tiansu juga mengangkat alisnya, menunjukkan cibiran penuh olok-olok. Hahaha benar. Ini rumor yang beredar, Jitian Singh yang durhaka dan sombong itu. Hanya dengan cara inilah kami bisa merasakan pencapaian ketika kami membunuhmu dengan tangan kami sendiri dan meremas lehermu. Setelah itu, Tiansu perlahan mengangkat bahunya yang lebar. Telapak tangan, dan kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan bumi muncul di tubuhnya. Jitian Singh, beri kamu tiga waktu istirahat terakhir untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Saat suaranya jatuh, cahaya putih menyilaukan bersinar di antara telapak tangannya yang lebar. Seluruh tubuhnya memancarkan momentum angkuh yang tak terlihat, menyapu kehampaan sejauh 3000 mil. Setelah tiga nafas, kekuatan sihirnya akan terakumulasi hingga puncaknya, dan dia akan melancarkan pukulan terkuat. Jitian Singh mencibir, jangan katakan tiga waktu istirahat. Jika Anda memberi Anda tiga jam, Anda tidak dapat mengubah hasil kekalahan. Kalau begitu kamu mati. Tiansu tiba-tiba meraum dan mengangkat telapak tangannya untuk menembak Jitian Singh. Fantasi Linglong hancur. Tiba-tiba, dua lampu putih kabur, membawa kekuatan ruang yang terus berubah, membombardir Jitian Singh, Yu Nyao dan Jike. Setiap cahaya putih memiliki panjang 10 mil dan lebar ribuan kaki, dengan puluhan juta pusaran dan retakan di angkasa. Setelah ditutupi oleh cahaya putih, ia akan dipotong oleh kekuatan luar angkasa. Kecuali Tuhan dapat melawan, semua makhluk di bawah Tuhan akan digantum berkeping-keping. Hanya para dewa yang dapat mengendalikan hukum ruang angkasa. Namun, Tiansu dikenal sebagai jenius pertama di angkasa. Dia tercerahkan dan diajar oleh para dewa di dunia atas, dan menguasai hukum ruang angkasa terlebih dahulu. Jadi dia percaya diri. Namun, Jitian Singh mengangkat tangannya tanpa mengubah wajahnya, melambaikan tangannya dan memotong 36 bilah cahaya putih yang menyala-nyala. Sua-sua. Setiap bilah cahaya dipadatkan oleh kekuatan ilahi ruang, panjangnya mencapai ribuan kaki, tampaknya dapat memotong segala sesuatu di dunia. Saat berikutnya. 36 bilah cahaya luar angkasa menghantam dua lampu putih. Hanya bunyi, klik tepi cahaya dan cahaya putih runtuh pada saat bersamaan, meledak menjadi ratusan juta keping. Setelah badai yang mengguncang bumi, ribuan pusaran berkembang dan menghilang dengan cepat. Jurus membunuh dengan keterampilan unik Tiansu dengan mudah diselesaikan oleh Jitian Singh. Melihat pemandangan ini, ekspresi Tiansu menjadi bermartabat, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dialah yang melepaskan bilah luar angkasa itu sebelumnya, bukan kekuatan kapal perang. Sialan Jitian Singh, bagaimana dia bisa menguasai kekuatan luar angkasa. Ide ini terlintas di benaknya, dan Tiansu melangkah ke dalam kehampaan. Sosoknya bergerak seratus mil dan membunuh Jitian Singh dengan tinjunya. Jatuh ke langit. Tiansu mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, dan seluruh tubuhnya bersinar, seolah-olah Tuhan telah turun ke bumi, dan menyerbu ke arah Jitian Singh. 2696. Tiansu mengambil inisiatif dan membunuh Jitian Singh. Jitian Singh berdiri tak bergerak, ketika tinju ungu yang berkedip itu meledak di depannya, dia mengangkat tinjunya dan meledakkannya ke depan. Naga seperti tinju. Dua gambar naga, sebesar gunung, menghantam Tiansu dalam sekejap dan mengeluarkan suara keras yang mengguncang seluruh dunia. Tinju boom. Ziguang hancur di tempat, dan Tiansu juga terlempar ke belakang dan terjatuh di kapal perang naga hitam. Pelindung Dharma kiri dan kanan terkejut dan dengan cepat naik untuk menangkap Tiansu dan bertanya tentang situasinya. Anda terluka. Yang mulia, tidakkah Anda keberatan? Tiansu ketakutan dan marah, dan dia bergumam, keluar dari sini. Jika Anda belum dikalahkan, apakah Anda akan dikalahkan oleh Jitian Singh? Pada saat yang sama. Yun Yao memegang pedang ajaib, dan Jike memegang senjata ajaib, yang menyebarkan cahaya langit dan membunuh pelindung Dharma kiri dan kanan. Pelindung Dharma kiri dan kanan hanya bisa mengorbankan pedang dan senjatanya, dan mereka akan menghadapi pertempuran tanpa mempedulikan tubuh mereka sendiri. Bang, bang, bang. Dengan ledakan yang tumpul, cahaya warna-warni meledak ke dalam kehampaan. Pelindung Dharma kiri dan kanan diserang pada saat yang sama dan jatuh ke dalam kehampaan. Kosong 300 mil jauhnya. Yun Yao dan Jike memanfaatkan situasi ini untuk mengejar, mengayunkan pedang ajaib dan menembak. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Sial, kekuatan Jitian Singh sangat kuat. Mengapa kekuatan kedua wanita ini tidak lebih lemah dari Jitian Singh? Pelindung Dharma kiri dan kanan penuh ketakutan, jadi mereka segera mundur untuk menghindar dan bergandengan tangan mengucapkan mantra untuk melawan. Boom, boom. Keempat ria itu bertarung sengit di kehampaan, dan serangkaian suara keras pecah. Keluar. Keempat ria itu adalah dewa sejati, dan sosok mereka bergerak dan berkedip di kehampaan, secepat aurora. Dalam beberapa menit, mereka bergerak ribuan mil ke kedalaman kehampaan. Pada saat ini, Jitian Singh dan Tiansu juga meninggalkan kapal perang, terbang ke kehampaan dan melancarkan duel. Di kapal perang naga hitam, ada 12 jenderal dewa dan ratusan penjaga. Ketika mereka melihat pertempuran sengit, mereka menjalankan tugas yang diberikan oleh pelindung Dharma kiri. Mereka bersama-sama mengendalikan kapal perang dan membunuh kapal perang dengan ganas, melepaskan kolom kekuatan ilahi yang padat seperti hujan. Naga putih tetap tenang dan teratur memanipulasi kapal perang untuk menghindari pemboman langit. Pada saat yang sama, dia juga mengendalikan kapal perang untuk melancarkan serangan balik, melepaskan kolom emas yang mempesona. Dua kapal perang saling mengejar dalam kehampaan, secepat aurora, terkadang menyerang, terkadang melayang untuk saling menghindari serangan. Sama seperti dua elang hitam, mereka bertarung sengit di kehampaan, dan sulit dibedakan. Pemburu Senkuan Tian Su meraung seperti raungan, dan meninju lebih dari sembilan ratus bayangan tinju ungu, lalu dia pergi ke Jitiansing. Dia telah memastikan bahwa Jitiansing telah menguasai hukum ruang angkasa, dan kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Oleh karena itu, hukum luar angkasanya tidak ada gunanya, jadi dia menggunakan keterampilan bertarung unik dari klan Fajra. Jitiansing tidak ceroboh dalam menghadapi bahaya. Dia memegang jari pedangnya di kedua tangannya dan menunjuk ratusan kali ke arah bayangan tinju mantian. Jari langit patah. Wah, wah. Tiba-tiba, lebih dari sembilan ratus lampu emas yang indah menembus kehampaan dan menghantam bayangan kepalan tangan berwarna ungu. Dengan suara, ledakan, yang meledak, bayangan tinju di seluruh langit dikalahkan dan dengan cepat menghilang. Tian Su melambaikan tangannya lagi dan membuat fata morgana ungu yang menutupi langit dan matahari. Itu seperti menuangkan api ke langit dan mengalir menuju Jitiansing. Jitiansing tampak acu-ta'acu, siap melambaikan tangannya, memancarkan cahaya keemasan ke langit. Bang, boom. Cahaya ungu bertabrakan dengan cahaya keemasan dan menimbulkan suara keras. Keduanya runtuh pada saat yang sama, menimbulkan badai yang mengejutkan dan menyebar dalam kehampaan. Keahlian unik Tian Su dibubarkan lagi. Wajahnya menjadi lebih dingin dan matanya lebih bermartabat. Hukum ruang angkasa tidak dapat digunakan, dan kekuatan ilahi untuk memotong langit tidak dapat bekerja. Sepertinya aku harus menggunakan keterampilan tempur yang aku banggakan dan melawannya dengan cermat untuk meledakannya berkeping-keping. Gumam Tian Su, dirinya sendiri, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan. Dia menggunakan keahliannya untuk menstimulasi kekuatan tubuh matahari bintang tujuh, mengubah seluruh orang menjadi cahaya keemasan, sama menyilaukannya dengan matahari. Daging dan darah seluruh tubuh seperti emas dan batu, yang sebanding dengan artefak asli terbaik. Darah dewa di sekujur tubuhnya juga mendidih, mengeluarkan kekuatan dahsyat, mengeluarkan suara arus yang suram. Sua. Tian Su menggunakan langkah hantu, dan dalam sekejap satu mata, dia menggerakkan 300 li. Dia bergegas ke arah Ji Tian Xing dan mengangkat kaki kanannya untuk menebasnya. Kaki panjang yang kuat dan kuat, dibungkus oleh cahaya keemasan yang indah, seperti pisau panjang, membelah kepala Ji Tian Xing. Seperti itu serangan yang sederhana dan sederhana, tetapi mengandung kekuatan puncak alam dewa sejati, cukup untuk menembus gunung dan sungai. Tian Su sangat menyadari bahwa sebagian besar dewa dari semua negara di 3000 dunia mahir dalam seni dewa yang luar biasa dan sangat kuat dalam peperangan jarak jauh. Tapi pertarungan jarak dekat, tidak ada yang menjadi lawannya. Dia yakin Ji Tian Xing akan terpaksa terburu-buru dan mundur. Namun, namun tanggapan Ji Tian Xing membuat alisnya berkerut dan sangat terkejut. Ji Tian Xing mencibir dengan jijik. Dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Tian Long mendominasi tubuhnya. Saat berikutnya, dia mengembang dengan hebat dan menjadi raksas emas. Sebelumnya, Tian Su sepuluh kali lebih besar dari dia, tapi sekarang dia sepuluh kali lebih besar dari Tian Su. Tangan kirinya seperti cakar elang dan mengunci pergelangan kaki Tian Su dalam sekejap. Tinju kanannya, dengan kekuatan menghancurkan segalanya, mengenai lutut Tian Su dengan parah. Klik. Hanya mendengar suara ledakan yang tajam, lutut Tian Su patah di tempat, memercikkan keping emas dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh kaki kanannya ditekuk pada sudut yang aneh, dan cahaya kemasan yang menyilaukan segera menghilang. Dengan lambayannya di tangan kirinya, Ji Tian Sing melemparkan Tian Su keluar dan terjatuh hingga 100 mil jauhnya. Rasa sakit karena merobek jantung dan paru-paru membuat alis Tian Su menyusut, dan mau tidak mau mengeluarkan dengungan tumpul. Dia terkejut dan marah, dan berseru tak percaya, kecepatan dan kekuatannya dua kali lebih cepat dariku. Tidak mungkin. Menonton, Ji Tian Sing memanfaatkan situasi untuk memburu, mengayunkan tinjunya secara langsung. Tian Su dengan cepat mengoperasikan keterampilan sihirnya dan menghilangkan rasa sakitnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat tinjunya dan menuju ke arah Ji Tian Sing. Boom! Dekempat tinju saling bertabrakan, dan terjadilah ledakan yang mengguncang bumi, yang menyebar ke seluruh kehampaan. Tian Su kecil itu meledak terbalik. Tinjunya yang besar dan kuat juga hancur menjadi empat buku jarinya, dan tulangnya patah berkeping-keping. Untungnya, dia tidak bisa merasakan sakit fisik, yang tidak mempengaruhi pertarungan. Selain itu, ia mewarisi fisik khusus dari kewarganegaraan Fatian, ditambah dengan baptisan para dewa, ketahanannya sangat tidak normal. Sendi lutut terlihat dan dirusak dengan mata telanjang. Apakah kamu suka berkelahi? Datang lagi! Pada saat ini, minuman dingin Ji Tian Sing yang tanpa ekspresi, sekali lagi menyusul Tian Su, melambaikan tangan dan kakinya untuk membunuh. Sua-sua Tiba-tiba, tangan dan kaki Ji Tian Sing meninggalkan serangkaian bayangan virtual di kehampaan, menutupi Tian Su. Tian Su sangat malu dan marah, dan hanya bisa melawan dan melawan. Bang-bang! Bang! Boom! Sosok dua orang yang terjerat menjadi satu, bertabrakan ratusan kali dalam sekejap, mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga. 2.697 Seperempat jam, Ji Tian Sing dan Tian Su telah bertengkar sengit. Kedua sosok itu terjerat tanpa henti, mengejar dan berkedip dalam kehampaan, terus-menerus tumpang tindi dan terpisah. Selama periode ini, keduanya mengayunkan tangan dan kaki mereka lebih dari 100 ribu kali dan bertarung satu sama lain selama puluhan ribu gerakan. Medan perang berpindah hampir 10 ribu mil. Gelombang udara yang dihasilkan oleh kolase dan tumbukan tersebut membentuk gelombang kejut, yang menyebar di kehampaan dan menggulung badai yang menghancurkan langit dan bumi. Sulit bagi Tuhan sejati manapun untuk menanggung perjuangan yang begitu sengit dan berat. Ini tidak hanya menguras kekuatan, tetapi juga ujian besar bagi kesadaran, reaksi, penilaian, pertahanan, dan kecepatan. Jika itu karena Tuhan yang lain, itu akan hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Keduanya merupakan dewa langka dan istimewa, yang dapat dibandingkan dengan keberadaan artefak asli terbaik. Walaupun demikian, pertarungan seperempat jam telah berakhir. Sosok kedua orang itu berpencar, saling berhadapan dalam kehampaan yang berjarak 100 mil. Ji Tian Xing aman dan sehat, berdiri di kehampaan dengan wajah dingin, dadanya begelombang dan sedikit terengah-engah. Badannya tidak rusak, namun rambut panjangnya acak-acakan, seluruh tubuhnya bersinar emas, dan kekuatannya agak tidak teratur. Sebaliknya, nasib Tian Su sangat menyedihkan. Tubuhnya yang agung, setinggi 10 kaki, telah terpelintir dan berubah bentuk, membungkuk seperti lobster dan terengah-engah. Seluruh tubuhnya berlubang dan retak, ratusan persendian hancur, dan darah ungu tua mengucur. Seluruh wajahnya, khususnya, telah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi dan berlumuran darah dan daging. Mulut besar yang rata dan dua mata besar, ditumpukan daging busuk berdarah di dalam wadahnya, terlihat sangat ganas. Selain itu, kekuatan suci Tian Su dikonsumsi terlalu banyak, dan kekuatannya telah melemah sebesar 40 persen. Bahkan jika dia terus bertarung, dia bukanlah lawan Ji Tian Xing. Dia akan dipukuli lebih parah lagi. Namun, ketahanan dan vitalitas Tian Su telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Bahkan jika dia terluka parah, dia tidak akan mengkhawatirkan nyawanya. Bahkan jika dia hancur berkeping-keping, dia bisa menggunakan kekuatan supernatural yang diberikan oleh para dewa dunia atas untuk terlahir kembali dengan darah. Dia belum merasakan sakit fisik. Saat ini, dia hanya merasakan penghinaan dan rasa malu yang tak ada habisnya. Sialan, brengsek. Tian Su memelototi Ji Tian Xing dengan tatapan sinis dan suara rendah serak, hukum ruang angkasa, kekuatan suci yang memotong langit, keajaiban sistem air, dan pertarungan jarak dekat semuanya tidak valid baginya, bahkan dihancurkan. Monster macam. Apakan, bagaimana bisa begitu kuat? Kekuatan sebenarnya jauh lebih dari sembilan tingkat alam dewa sejati. Dia telah melampaui ayahnya dan sebanding dengan salah satu dewa yang kuat. Meskipun Tian Su tidak dapat mempercayai bahwa ada hal seperti itu keberadaan yang mengerikan di dunia fana. Tetapi fakta ada di depannya, dan dia harus mengakui hasilnya. Memikirkan hal ini, sebuah ide muncul di benaknya, memikirkan apa yang dikatakan Kaisar Agung beberapa tahun yang lalu. Tian Su, ayahku selalu bangga padamu. Bakat dan kualifikasi Anda adalah talenta pertama yang layak menjadi juara semua pejuang kuno dan modern dan melampaui 3.000 dunia. Bahkan Raja Tuhan sangat menghormati Anda. Dia menganggapmu sebagai murid dan mengajarimu semua jenis keterampilan sihir. Bagi seorang ayah yang memiliki anak jahat sepertimu, tidak akan ada penyesalan dalam hidup ini. Pada saat itu, di ruang rahasia, Kaisar Fathian mengatakan hal ini kepada Tian Su sendirian. Namun, ekspresi dan mata Kaisar Agung sama sekali tidak bersyukur dan gembira, melainkan penuh kekhawatiran. Bingung, Tian Su bertanya kepada Kaisar mengapa dia-dia tertekan dan tampak buruk. Alih-alih menjelaskan alasan mengapa dia terlihat begitu buruk, Kaisar Agung malah berkata dengan sangat hati-hati. Namun, 3.000 dunia terlalu luas, dan masih banyak rahasia yang tidak diketahui di dunia ini. Baru setelah Kaisar ini bertemu dengan Ji Tian Sing, seorang pemuda dari dunia yang lemah, dia merasa bahwa langit berbintang tidak terbatas dan keajaiban sering muncul. Dia satu-satunya jenius dalam hidup ayahku yang bisa dibandingkan denganmu. Bahkan bakat, kualifikasi, dan kemampuannya masih di atas Anda. Sebagai seorang ayah, saya harap Anda waspada terhadap kesombongan dan kecerobohan. Jika suatu saat kamu bertemu dengannya, kamu tidak boleh mengabaikan musuh dengan sembarangan. Setelah mendengar ini, Tian Su menjadi penuh keraguan. Dia memintanya beberapa kali untuk mencari tahu rahasia tentang Ji Tian Sing. Namun alih-alih menyebutkannya, Kaisar Agung. Fathian menahannya, menyegel kamar rahasia, dan berlatih dalam pengasingan. Sejak itu, Tian Su sangat mengingat nama Ji Tian Sing. Sifat kompetitif dan harga dirinya memberinya rasa perang dan semangat juang yang kuat. Dia mulai mengumpulkan informasi dan informasi tentang Ji Tian Sing, dan memutuskan untuk pergi dan membunuh Ji Tian Sing sendiri. Dia membutuhkan pertempuran menentukan yang brilian dan sengit untuk mengalahkan Ji Tian Sing dan menginjak-injaknya. Hanya dengan cara ini kita dapat membuktikan bahwa dia adalah hari pertama yang layak di langit berbintang. Oleh karena itu, Tian Su diam-diam datang ke wilayah bintang naga hitam saat dia sedang tutup. Ini adalah pendapatnya sendiri, tanpa persetujuan Kaisar. Dia ingin bertindak sendiri, tetapi diberitahu oleh pelindung Dharma kiri dan kanan. Pelindung Dharma kiri dan kanan bersikeras untuk mengikutinya, menemaninya melaksanakan rencana intersepsi, dan menyambut disiplin perang Tian Sing bersama-sama. Jika Tian Su tidak setuju, pelindung Dharma kiri dan kanan akan secara paksa mengetuk celah tersebut dan membangunkan Kaisar untuk melaporkan masalah tersebut. Namun, Tian Su harus setuju. Sekarang, keinginan Tian Su menjadi kenyataan. Dia berhasil sampai di wilayah bintang naga hitam, berhasil mencegat Ji Tian Sing, dan bertarung sengit dengannya di langit berbintang. Proses pertarungannya juga sesuai keinginannya, konfrontasi langsung yang sangat sengit, tanpa kemewahan dan keterampilan apapun, ini adalah pertarungan yang sulit. Hasil dari pertempuran yang menentukan biarkan dia malu dan marah, harga diri mengalami pukulan serius. Selalu sombong, sombong, tak terkalahkan, dia akhirnya merasakan kegagalan. Sulit. Hati penuh kengganan dan kemarahan. Sampai saat itu, Tian Su mempercayai perkataan Kaisar Agung. Pada saat yang sama, dia juga bisa menebak alasan buruknya penampilan Kaisar. Pasti terluka parah. Terlebih lagi, dia dilukai oleh Ji Tian Sing. Saat ini, Ji Tian Sing melangkah melintasi kehampaan dan berjalan perlahan. Tian Su, aku pernah mendengar bahwa kamu telah dipromosikan ke surga oleh klan pemotong surga. Kamu telah dinobatkan sebagai hari pertama langit, dan kamu telah disebut sebagai dewa perang. Sungguh mengecewakan melihatnya. Kamu hari ini. Kamu hanyalah katak sombong di dalam sumur. Ji Tian Sing berkata tanpa ekspresi, dengan senyum tipis di mulutnya. Hukum ruang angkasa, kekuatan membelah langit, keajaiban sistem air, pertempuran jarak dekat. Kamu telah mencoba segala cara, tetapi kamu gagal tanpa kecuali. Jika kamu memiliki cara lain, kamu dapat menggunakan semuanya. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Setiap kata, setiap kata, seperti pisau tajam yang menusuk hati Tian Su. Tapi ini adalah fakta yang tidak bisa dia bantah. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dengan raungan amarah yang rendah, dia mengeluarkan tombak tua sepanjang sepuluh sang. Ji Tian Sing, jangan gila. Saat aku mengorbankan dewa laut dan tombak, akulah dewa perang bintang yang sebenarnya. Kamu ditakdirkan untuk dibunuh oleh tombak dewa lautku, dan kamu akan mati sia-sia. Dan aku-akulah bintang sesungguhnya di hari pertama. 2698 Tian Su memegang tombak hitam, yang panjangnya sepuluh sang, dan penuh dengan darah. Semangat juang dan semangat juang yang hilang sebelumnya kembali lagi dan memenuhi dadanya. Tombak dewa laut ini adalah artefak aslinya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan senjata tingkat dewa yang dibuat oleh Kaisar dengan kerja keras selama puluhan tahun untuknya. Janda Permaisuri adalah dewi keluarga Suiling dan reinkarnasi raja dewa di dunia atas. Dia tidak hanya menguasai semua jenis keterampilan sihir, tetapi juga memiliki banyak cara untuk melebur artefak langit dan artefak tingkat raja. Saat mereka berperang melawan bintang, mereka mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah artefak dan peninggalan-peninggalan saman dahulu. Kaisar dan Permaisuri membuat tombak ini dengan susah payah menggunakan sisa-sisa artefak kuno, dan menamakannya tombak dewa laut. Sejak Tiansu mendapatkan artefak ini, artefak ini hanya digunakan beberapa kali. Lagipula, dia bisa dengan mudah menghancurkan 99 persen dewa sejati dengan tangan kosong. Hanya Jitiansing yang bisa memaksanya menggunakan tombak dewa laut. Dewa laut marah. Tiansu tidak berbicara omong kosong. Dia meraung sekeras-kerasnya. Dia memegang tombak dewa laut di tangannya dan memancarkan cahaya biru. Cahaya biru tak terbatas menyapu kehampaan, seperti gelombang laut yang mengejutkan, dan akan segera menenggelamkan Jitiansing. Meski Tiansu terluka parah, kekuatannya hanya 60 persen. Namun kekuatan tombak dewa laut tidak ada bandingannya, cukup untuk mengancam nyawa Jitiansing. Di saat kritis, Jitiansing masih terlihat kalem dan kalem. Dengan kedua telapak tangannya menyatu, dia mendorong kekuatan bumi yang dahsyat, dan melepaskan kekuatan bumi yang tak ada habisnya dengan menggunakan hukum bumi. Hancurkan dunia. Dengan suara rendahnya, cahaya coklat tak berujung mengembun menjadi pegunungan di kehampaan, menghalangi dia dan Tiansu. Pegunungan ini lebarnya 3.000 li, panjangnya sekitar 10.000 li, dan setinggi 10.000 kaki, yang sungguh megah tak tertandingi. Apalagi gunung bukanlah tanah dan batu biasa. Ini berisi logam dan batu yang tak tertandingi, seperti dinding perisai alami yang besar. Ledakan. Pada saat berikutnya, cahaya biru yang menutupi langit dan matahari menghantam pegunungan Wanli dan mengeluarkan suara membosankan dari seluruh dunia. Cahaya biru di seluruh langit terhalang oleh pegunungan, jadi kita tidak bisa melintasi kolam guntur setengah langkah. Begitu wajah Tiansu berubah, dia sekali lagi melambaikan tombak Dewa Laut, dan mendorong kekuatannya secara ekstrim. Dengan bertambahnya kekuatan sihirnya, cahaya biru di seluruh langit menjadi lebih bergejolak dan kuat. Namun gunung Wanli masih berdiri kokoh menahan dampak cahaya biru. Tiansu mengatupkan gigi untuk merangsang kekuatan ilahi, meningkatkan kekuatan cahaya biru. Jitiansing dengan tenang mengulurkan telapak tangannya dan menggunakan hukum bumi untuk mempertahankan pegunungan Wanli. Dengan cara ini, kedua belah pihak terlibat dalam persaingan untuk melihat siapa yang memiliki kekuatan lebih kuat dan siapa yang lebih kuat. Hasilnya jelas. Jitiansing telah mencapai puncak Dewa Sejati, dan kekuatannya telah diperkuat lebih dari sembilan kali lipat. Tapi Tiansu hanyalah puncak dari Tuhan yang Sejati, jauh dari surga setengah langkah. Dia terluka parah lagi, kekuatannya berkurang 40%, dan kekuatan sucinya juga terkuras abis. Setelah kebuntuan, Tiansu tidak dapat bertahan. Cahaya biru dari langit yang begelombang surut seperti air pasang dan segera menghilang. Jitiansing juga melambaikan tangannya untuk menghilangkan pegunungan Wanli. Dengan kilatan cahaya hitam di tangan kanannya, dia mengeluarkan pedang penguburan surga. Dia melangkah melintasi kehampaan selangkah demi selangkah, dan terbang ke Tiansu dengan pakaiannya berkibar. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tiansu, jangan berdiri di sudut lagi. Ayo kita lakukan. Saat dia mengatakan ini, dia memegang formula pedang di tangan kirinya dan pedang penguburan di tangan kanannya, menggunakan keunikannya ilmu pedang. Pedang melayang untuk hidup. Dengan suara teriakannya yang dingin, pedang penguburan surga mekar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Ia berayun di kehampaan dan mengeluarkan cahaya pedang cemerlang sepanjang seratus li. Suah. Pedang ini, nafasnya anggun dan keluar dari debu, tidak mengandung sedikitpun asap dan api. Ini tidak seperti pertarungan. Ini tidak seperti jurus unik untuk menghancurkan langit dan bumi dengan kebencian. Sepertinya dia lebih seperti orang bijak yang telah mengalami perubahan-perubahan hidup dan telah melihat kemewahan dunia. Tangan langhao yang gigi, dengan langit berbintang sebagai gulungannya, lukisan pemandangan yang memercikkan tinta dengan tangan bebas. Berisi konsepsi artistik dari perubahan-perubahan, kecemerlangan, kejernihan dan ketenangan. Saat para dewa memandang rendah manusia, yang kuat memandang rendah semut, cukup acuh tak acuh. Tapi pedang yang tampaknya tidak berbahaya inilah yang membuat mata Tian Su membelalak ngeri. Dengan kekuatan dan pengalamannya, dia tidak bisa melihat menembus pedang, dia juga tidak bisa memecahkan misterinya. Dia hanya merasakan. Pedang ini seperti pena Tuhan. Ini sangat misterius dan misterius. Pada saat kritis, Tian Su hanya bisa mengatupkan giginya dan mengayunkan tombak dewa laut dengan kedua tangannya untuk melepaskan cahaya ilahi biru yang tak ada habisnya. Cahaya tersebut membentuk perisai biru es yang besar untuk melindunginya. Saat berikutnya, cahaya pedang emas seratus lilong yang menyilaukan, tiba-tiba memotong perisai biru es. Boom! Dengan suara pecah yang memekatkan telinga, perisai biru es itu langsung dipatahkan oleh cahaya pedang, membelah selokan besar. Ada banyak retakan di kedua sisi selokan, yang segera menutupi seluruh perisai. Hanya suaranya suara, klik-klik, terdengar sepanjang waktu. Perisai besar berwarna biru es dengan cepat hancur. Cahaya pedang panjang seratus li sedikit redup, kekuatannya sedikit melemah, dan terus menempel pada Tian Su. Tian Su terkejut, dan dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa memegang tombak Dewa Laut dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Boom! Cahaya pedang seratus mil tiba-tiba mengenai tombak Dewa Laut, dan mengeluarkan suara yang mengejutkan. Kekuatan tumbukan yang mengerikan membuat gempa Tian Su terbalik. Orang-orang masih di udara, mereka membuka mulut untuk mengeluarkan darah, memecahkan puluhan retakan di sekujur tubuh, menumpahkan darah ke seluruh langit. Luka-lukanya semakin parah, tubuhnya lebih bungkuk, dan martabat serta semangat mendominasi tidak lagi sama. Ketika dia terbang kembali seratus mil, dia melepaskan dampaknya dan berhenti di kehampaan. Saat ini, Ji Tian Xing mengejarnya dengan pedang dan berkata dengan dingin, Tian Su, ini waktumu untuk mati. Faktanya, Ji Tian Xing tidak berniat membunuh Tian Su secara langsung. Dia ingin menangkap Tian Su, memeras pengakuan dengan penyiksaan, atau menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mengeksplorasi beberapa rahasia. Misalnya identitas sebenarnya dan niat para dewa di dunia atas, serta rahasia lainnya. Tian Su memegang tombak dewa laut di kedua tangannya dan terengah-engah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tapi dia menatap Ji Tian Xing dengan keras kepala dan berkata sambil menyeringai dingin, Haha Ji Tian Xing, kamu meremehkan Ben San Shen. Bahkan jika kamu bisa mengalahkanku. Aku abadi, kamu tidak pernah ingin membunuhku. Saat mengatakan itu, Tian Su dimana-mana cahaya biru pekat yang terang, dengan cepat memperbaiki luka mereka sendiri. Kekuatan ilahi sistem air memiliki efek penyembuhan yang kuat, dan dia memiliki metamorfosis tubuh Dewa Yao yang bintang tujuh, yang sangat sulit untuk dibunuh. Bagi dewa sejati manapun, dia adalah karakter yang sangat merepotkan. Namun, Ji Tian Xing tidak merasakan kesulitannya, tapi juga menunjukkan senyuman lucu. Tidak pernah mati, tidak pernah mati. Lelucon yang luar biasa. Jika saya benar, Anda juga telah dibaptis oleh cahaya ilahi, dan Anda telah melompat langsung dari negara penjarahan ke Tanah Suci Perang. Anda belum mengalami sembilan kali bencana alam, dan Anda belum pernah disambar petir. Sekarang, saya akan membantu Anda menebus penyesalan Anda dan membiarkan Anda merasakan sensasi. 2699 Tiba-tiba mendengar kata-kata Ji Tian Xing, Tian Su langsung mengubah wajahnya. Yang pasti, dia adalah seorang jenius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia adalah kombinasi sempurna dari darah Fartian dan Suiling, dan juga tercerahkan dan diajar oleh Raja Dewa. Dia adalah pria dengan kekuatan besar, menyapu langit. Tidak peduli tubuh, roh atau darah, semuanya sempurna, hampir tanpa cacat. Tetapi, namun dia tahu betul bahwa dia mempunyai kelemahan yang fatal. Yaitu, saya belum mengalami baptisan bencana surga ke-9. Namun Ji Tian Xing mengetahui hal ini. Tian Su segera mengerutkan kening, menunjukkan tatapan waspada yang kuat. Ji Tian Xing, apa yang ingin kamu lakukan? Ji Tian Xing kehilangan tangan kirinya di belakangnya, dan memegang pedang pemakaman di tangan kanannya. Mulutnya dipenuhi cibiran olok-olok. Tian Su, bagaimana kamu ingin dipanggang? Brengsek. Tian Su sangat marah dan meraung, aku bersumpah, aku akan mencabik-cabikmu dalam hidup ini, dan aku akan membuat kulitmu kram. Tanpa menunggu dia selesai, Ji Tian Xing telah mengayunkan pedang penguburan dan menikam sembilan pedang berwarna-warni lampu. Guntur warna-warni. Sembilan lampu pedang, yang panjangnya ribuan kaki, semuanya terdiri dari empat atribut guntur dan api ilahi. Mereka dikelilingi oleh lampu listrik seperti seekor naga. Saat berikutnya, sembilan Dewa Lei Jiang Wang membunuh Tian Su di depannya, menenggelamkan sosoknya. Dia terkunci di dalam roh dan tidak ada jalan keluar. Pada saat kritis, dia hanya bisa melambaikan tombak Dewa Laut dan berusaha sekuat tenaga melepaskan perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Boom! Cahaya pedang guntur sembilan Dewa, satu demi satu menghantam perisai biru, mengeluarkan serangkaian suara yang mengejutkan. Dalam sekejap, perisai cahaya biru itu hancur dan terciprat puing-puing. Kemudian, guntur dan kilat yang ganas menyelimuti sosok Tian Su. Boom! Berderak. Penuh dengan api, kilat, busur listrik, dan suara keras. Juga bercampur dengan jeritan Tian Su, serta puing-puing hitam yang beterbangan dan abu terbang. Itu semua adalah jubah, rambut, dan daging Tian Su, yang dipotong menjadi kokas oleh Dewa Guntur. Setelah beberapa napas, Guntur warna-warni yang dibungkus Tian Su berangsur-angsur menghilang. Sosok Tian Su muncul. Kali ini, lukanya sangat parah hingga tak tertahankan. Setinggi sepuluh kaki, tubuhnya roboh sekitar tiga kaki, seluruhnya berubah menjadi minuman bersoda hitam pekat, masih mengeluarkan asap hitam. Ia bukan lagi manusia, melainkan segumpal daging busuk yang hangus, seperti tunggul kayu hangus. Sedih dan lucu. Dia terus bergerak-gerak, tidak bisa mengeluarkan suara, dan tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dibanggakan adalah dia belum mati, dan dia masih bernapas. Ji Tian Xing menyeringai dingin. Lalu mengulurkan tangan kirinya seperti cakar elang dan meraihnya ke langit. Dia ingin menangkap Tian Su dan menginterogasi beritanya perlahan. Telapak tangan raksasa emas yang cantik hendak merebut Tian Su. Tetapi pada saat kritis ini, tombak Dewa Laut tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih yang menyelaukan, dan menelan Tian Su. Suwa. Tian Su menghilang dalam sekejap dan ditelan ke dalam ruang internal oleh tombak itu. Dewa Laut untuk melindunginya. Pada saat yang sama, tombak itu juga menghilang dari kehampaan. Itu pecah fluktuasi ruang yang kuat, langsung berpindah ribuan mil jauhnya, melarikan diri ke kehampaan yang jauh. Artefak surgawi yang diciptakan oleh Janda Permaisuri dengan upaya sungguh-sungguh-sungguh luar biasa. Di saat kritis, dia akan melindungi Tian Su dan menjauhkannya dari bahaya. Ji Tian singdang mengerutkan kening dan memancarkan cahaya dingin di matanya. Wah. Dia tidak ragu-ragu menampilkan kedipan mata-mata, sosok melintas-melintasi kehampaan, menyusul tombak Dewa Laut. Namun, tombak Dewa Laut adalah artefak surgawi nyata dengan kekuatan luar biasa. Sekali lagi ia berkedip ribuan mil jauhnya, lalu Ji Tian sing menghilang. Mustahil bagi Dewa Biasa untuk berkedip dua kali berturut-turut, hanya untuk melihat tombak dan menghela nafas. Namun Ji Tian sing sangat istimewa. Dia segera berpindah ribuan mil dan mengejar Shanghai Shenji lagi. Melihat itu, tombak Dewa Laut masih perlu kabur lagi. Ji Tian sing mencoba yang terbaik untuk merebut langit, melepaskan cakar naga besar dan meraihnya ke arah tombak Dewa Laut. Namun, saat cakar naga hendak merebut tombak Dewa Laut, seberkas cahaya ungu menyala keluar dari samping. Yang mulia, larilah, kami sampai di belakang. Di antara kelompok cahaya ungu yang menyilaukan, pelindung Dharma kiri yang mengenakan jubah ungu sungguh menakjubkan. Dia sudah hitam dan biru, berlumuran darah, dua kakinya acak-acakan dan patah. Ketika dia terluka parah, dia membakar api kehidupan dan mengeluarkan kekuatan dan kecepatan yang paling kuat. Untuk melindungi tombak Dewa Laut agar bisa melarikan diri, dia bergegas menangkap cakar naga itu dan menyerang secara langsung. Dengan suara keras, pelindung kiri dihancurkan oleh cakar naga yang ditangkap dan meledak menjadi api ungu tak berujung, yang menyebar di kehampaan. Cakar penangkap naga langit terhalang sesaat, dan berhenti selama sepertiga detik dalam kehampaan. Memanfaatkan kesempatan ini, Dewa Laut tombak, wah, menghilang dan berpindah ribuan mil jauhnya. Jitiansing sedang terburu-buru dan wajahnya muram seperti es. Terlepas dari konsekuensinya, dan tidak takut akan dampak yang disebabkan oleh kedipan terus-menerus, dia harus bergerak ribuan mil lagi untuk mengejar tombak Dewa Laut. Tapi saat ini, sekelompok api ungu cantik lainnya keluar dari samping dan menabraknya. Jitiansing, aku akan bertarung denganmu. Langit berbintang tidak akan pernah mati, langit tidak akan pernah mati. Di dalam api ungu, pelindung dar makanan yang mengenakan jubah hijau adalah yang paling mengesankan. Luka-lukanya juga sangat menyedihkan, kekurangan lengan, patah kaki, di sekujur tubuh, adalah akhir dari kekuatan. Meskipun, kekuatannya hanya tujuh tingkat alam dewa sejati. Namun dia memiliki mentalitas yang sama, terhadap Jitiansing, dan meluncurkan ledakan diri. Begitu Jitiansing berada di bom, dia akan terluka parah. Tak berdaya, Jitiansing hanya bisa masuk ke dalam pedang penguburan. Suah. Dengan kilatan cahaya, dia memasuki dunia pedang. Hanya pedang penguburan yang tersisa, mengambang di kehampaan sendirian. Pada saat yang sama, pelindung dar makanan bergegas menuju pedang penguburan dan meledak. Boom! Api ungu meledak, api ungu tak berujung meledak, dan awan jamur besar muncul di kehampaan. Suara gemetar bumi menyebar ke seluruh kehampaan 30 ribu li. Api ungu yang menghancurkan langit dan bumi menyapu ke kosongan 30 ribu mil dan kemudian secara bertahap menghilang. Pedang penguburan berada di pusat ledakan dan memiliki kekuatan teror. Namun, itu adalah artefak surgawi. Ledakan diri dari Tuhan yang sebenarnya bukanlah ancaman baginya. Itu baru saja meledak ratusan mil jauhnya, dan tidak rusak. Sesaat kemudian, api ungu yang menyapu kehampaan menghilang. Jitiansing meninggalkan dunia pedang dan kembali ke kehampaan. Melihat ke arah pelarian tombak itu, dia berkata dengan menyesal. Penundaan tadi sudah cukup bagi tombak untuk melarikan diri ribuan mil. Selama dia mengejarnya sekarang, jika dia bergerak paling banyak ribuan mil, tubuhnya akan dimakan kembali. Jika Anda menggunakan pesawat ulang-alik bintang langit, Anda akan melompat langsung ke bintang terdekat, dan mustahil menemukan tombak dewa laut. Pengorbanan pelindung Dharma kiri dan kanan akhirnya menyelamatkan nyawa Tiansu. 2700. Segera, Yu Nyao dan Jike terbang kembali ke Jitiansing. Keduanya berdebu, rambutnya sedikit berserakan, dan keringat didahi. Namun, mereka tidak terluka dan tidak terluka. Dalam pertarungan sebelumnya, mereka selalu berada di atas angin dan menekan pelindung Dharma kiri dan kanan. Untungnya, pelindung Dharma kiri dan kanan adalah monster tua yang telah berlatih selama ribuan tahun. Kekuatan sihir mereka sangat kuat, mereka juga menguasai semua jenis keterampilan sihir, dan memiliki banyak kartu untuk melindungi hidup mereka. Ini tidak langsung dibunuh oleh Yu Nyao dan Jike, tetapi dipukuli sampai mati, putus asa untuk melarikan diri. Baru pada akhirnya mereka mengorbankan diri mereka untuk menutupi pelarian Tiansu. Tiansing, bagaimana situasinya? Apakah pelindung Dharma kanan meledak? Saudara Tiansing, apakah kamu sudah mati? Apakah kamu membunuh Tiansu? Yun Nyao dan Jike dengan penuh semangat melihat ke arah Ji Tiansing dan menanyakan hasilnya. Ji Tiansing sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata, pelindung Dharma kiri dan kanan telah berkorban untuk menutupi pelarian Tiansu. Tiansu terluka parah oleh Ku, tetapi melarikan diri di bawah naungan Tombak Dewa Laut. Yun Nyao dan Jike tertegun sejenak, keduanya menunjukkan penyesalan. Tombak Dewa Laut. Artefak apa itu? Ji Tiansing menjelaskan, itu adalah artefak kehidupan asli Tiansu, yang seharusnya dibuatkan untuknya oleh janda permaisuri. Di antaranya, tidak hanya nafas artefak kuno, tetapi juga banyak sekali larangan di tingkat dewa. Yun Nyao dan Jike menganggup, dan keduanya merasa kasihan. Sayang sekali kami tidak membunuh Tiansu kali ini. Bagaimanapun, ini akan menjadi masalah. Kalau saja kita bisa menangkapnya, kita akan bisa menggali rahasia klan Fathian dan para dewa di belakang mereka. Ji Tiansing melambaikan tangannya dan berkata, meskipun dia gagal menangkapnya. Bunuh Tiansu, ada beberapa penyesalan. Tapi saya mengalahkannya hingga cedera serius. Dia pasti akan melarikan diri kembali ke Val Tiansing dan memulihkan diri dalam pengasingan selama seratus tahun sebelum dia bisa pulih. Selain itu, pelindung Dharma kiri dan kanan telah mati, dan Kaisar Agung pemotong surga kekurangan dua jenderal yang cakep. Mendengarkan pencerahannya, Alis Yun Yau dan Jike melebar. Iya, kita akan menang lebih banyak jika kita bisa terus-menerus melemahkan pengaruh klan Fathian. Tiansu dipuji sebagai jenius pertama di langit berbintang. Seberapa kuat dia? Saya tidak menyangka dia akan sepenuhnya ditekan oleh saudara Tiansing. Dia setengah mati dan hanya bisa lari dalam kebingungan. Suatu hal yang konyol. Jitiansing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Meskipun Tiansu bukan lawan saya, kekuatan alaminya memang yang paling jahat di antara seniman bela diri yang pernah saya lihat. Jika kita tidak bisa menyingkirkan orang ini secepat mungkin, dalam dua atau tiga ratus tahun lagi, dia pasti akan menjadi masalah besar bagi kita. Yun Yau berkata dengan suara yang dalam, dalam hal ini, kami akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya saat kami bertemu dengannya lagi. Jike berkata sambil tersenyum, dalam waktu kurang dari dua atau tiga ratus tahun, paling lama, dalam beberapa dekade, kita akan membunuh Fathian Singh dan memusnahkan klan Fathian. Setelah beberapa patah kata, suasananya menjadi santai. Jitiansing melihat sekeliling, mengerutkan kening dan bertanya, di mana naga putih itu? Kenapa dia belum kembali? Apakah dia dalam masalah? Jangan khawatir, aku akan memanggilnya. Jike dengan cepat mengeluarkan slip batu giok sumber dan mengirimkannya ke naga putih. Wah! Slip batu giok dari batu sumber terbang ke dalam kehampaan dan segera menghilang. Berdiri di kehampaan, ketiganya para pria diam-diam menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas mereka dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar sepuluh nafas, sebuah slip giok terbang kembali ke Jike. Jike mengambil yu jian dan membaca isinya dengan kesadaran ilahi. Naga putih baik-baik saja untuk saat ini. Dia telah berada di atas angin dan sedang mengejar kapal perang Tiansu. Jitiansing berpikir sejenak dan memerintahkannya, beritahu naga putih bahwa kita telah membunuh pelindung Dharma kiri dan kanan, dan Tiansu terluka parah dan melarikan diri. Biarkan dia memutuskan sendiri apakah akan mengejar atau tidak. Jika Anda tidak yakin, Anda tidak perlu membuang waktu dan kembali lagi secepatnya. Bagus, Jike harus, dengan cepat memasukkan kata-katanya ke dalam yu jian, yang dikirim ke naga putih di masa lalu. Setelah sekitar 20 menit, dilaporkan bahwa yu jian terbang kembali. Setelah membaca isi slip giok, Jike berkata kepada Jitiansing dan Yun Yao, Bai Long berkata bahwa kapal perang di Tiansu setingkat Dewa Surgawi, dan pertahanannya sangat kuat. Dalam waktu singkat, dia pasti tidak akan bisa mengejar kapal perang tersebut, dan akan sulit untuk menghancurkannya. Jadi dia tidak akan menyanyiakan waktunya dan segera bergabung dengan kami. Oleh karena itu, ketiga orang Jitiansing menunggu dengan sabar. Setengah jam kemudian, naga putih itu menguasai kapal perang dan kembali dengan kecepatan tinggi. Tiga orang menaiki kapal perang. Jitiansing melihat naga putih itu, dan berkata dengan ekspresi menggoda, sepertinya kamu berjuang sangat keras, setidaknya bisa mengejar hingga 200 ribu mil jauhnya. Bai Long San tertawa dan menjelaskan, Tuan, aku juga memikirkanmu. Saya mencoba yang terbaik untuk mengusir kapal perang naga hitam, agar tidak mempengaruhi pertarungan Anda. Namun, pertahanan kapal perang naga hitam itu terlalu kuat, kekuatannya tidak lemah, saya tidak bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk mengobrol baik dengan Jin San Wang. Saya akan mendesak dia untuk membuat senjata yang lebih kuat secepat mungkin. Ji. Tiansing berkata sambil tersenyum, kita akan membicarakannya nanti. Mari kita pergi ke dunia di depan dulu. Oke, naga putih menganggup dan terbang ke dunia di depan. Hanya sepuluh hari kemudian, kapal perang tiba di dunia cahaya putih. Ini hanyalah dunia fana biasa, ditempati oleh para Fartian Suku. Ji Tiansing membuat sedikit perhitungan dan menerobos penghalang cahaya putih dan membawa tiga orang ke dunia. Ada satu jenderal, 28 kapten baju besi emas dan 3.000 tentara yang menduduki dunia ini. Selain itu, klan Fathian juga memilih jutaan master elite untuk melemparkan sihir dan menyempurnakannya menjadi boneka. Dengan boneka ini, klan Fathian dengan kuat mengendalikan seluruh dunia. Selama seratus tahun, dunia telah damai dan stabil. Namun, puluhan miliar makhluk hidup adalah tinggal di perairan dalam dan menderita perbudakan dan penyiksaan, dianggap sebagai budak paling rendah hati oleh suku Fathian. Setelah kedatangan Ji Tiansing, hanya butuh tiga hari untuk menemukan rumah suku Fathian. Sebuah kuil yang sangat tersembunyi di ruang keberbedaan. Keempatnya dengan mudah menghancurkan kuil, membunuh jenderal Fathian dan beberapa kapten, serta sejumlah besar penjaga. Setelah menjarah sumber daya di kuil, Ji Tiansing mengeluarkan perintah pemanggilan kepada para kapten yang menjaga benua atas nama jenderal yang memotong langit. Kemudian, keempatnya menunggu dengan sabar di ruang dengan derajat berbeda. Beberapa hari kemudian, para kapten yang menjaga benua, dengan sejumlah besar tentara pemotong langit dan boneka elit, kembali keluar angkasa satu demi satu. Yang menunggu mereka adalah bencana alam. Hanya dalam lima hari, empat orang Ji Tiansing berhasil menghancurkan 26 kapal perang. 26 kapten, 2 ribu tentara dan ratusan ribu boneka tewas. Masih ada dua kapal perang dan ribuan tentara yang akan tinggal di beberapa benua dan tidak akan segera kembali. Ji Tiansing tidak ingin membuang waktu dan meninggalkan dunia bersama Yu Nyao, Ji Ke dan Bai Long. Dia telah melenyapkan kekuatan pemotong utama dunia dan tidak ada hubungannya dengan yang lain. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.